Oke berikutnya kita akan menguji hardware untuk sensor hujan Yang kemarin kita letakkan disini Untuk yang bagian komponen yang kita letakkan disini Sudah terhubung dengan kabel Nah karena disini terlalu berisiko Kalau kita menggunakan air yang dipercekkan Maka untuk pengujian saya menggunakan cotton bud Dimana yang ini sudah saya beri air basah Nah yang ini yang kering Nanti kita gunakan untuk mengeringkan permukaan dari sensornya yang sudah basah Pertama kita hubungkan dulu kabelnya Disini sudah ada 3 kabel plus ground dan sinyal Sinyalnya analog Analognya yang disini warna oranye Kita hubungkan dengan A0 Yang ada disini A0 Lalu kita ukur tegangannya Nah disini terlihat tegangannya adalah A0 call Nah untuk menguji hardware dari sensor hujan Yang ini kita akan menggunakan eksempel pembacaan analog dan dikirimkan ke serial Kita pakai dulu eksempel basic Nah disini ada program analog read serial Jadi baca input analog lalu dikirim biar serial ke serial monitor Oke ini ini kita bisa edit ya Program Cek Sensor Hujan Oke Nah untuk linknya kita tetapkan saja Karena kita ngambil inspirasi atau referensi dari program ini Oke Oke ini kita rapikan saja Penisialisasi awal Ini untuk mengirimkan data dengan baut rate 9600 real begin Untuk void loopnya Bit Ini kita taruh sampingnya Bit input analog Sensor hujan pin 0 Print Untuk delaynya kita kasih 500 Berikutnya kita upload programnya Oke setelah di upload kita buka Nah ini terlihat Nah ini terlihat Yang dikirimkan Datanya dalam 0 Nah coba kita beri simulasi hujan Nah disini muncul Nilai pembacaan jelas sekitar 500 Ini masih ada Kondisinya masih ada airnya Sehingga terbaca sekian Kita keringkan dengan permukaan yang Satunya Untuk kataan 4 satunya Nah ini nilainya semakin turun Sampai 0 lagi Oke Jadi terlihat ya Ketika basah Sekitar 400an Ketika kering Sudah di bawah itu Berarti kita ambil Ambil saja untuk nilai Yang mau di ujian adalah Sekitar 400 Nah ini tadi kita belum simpan ya Berarti kita simpan dulu saja Untuk programnya Sensor hujan File S CPS Berarti ini hardware ke 7 Sensor hujan Analog risetnya ini program untuk uji coba nya Atau kita hapus juga tidak apa-apa Karena sudah ada keterangan di dalam Cek hardware Sensor hujan Save Jadi ini program untuk cek hardware saja Nah berikutnya kita akan Mencoba membuat program sederhana Yang mewakili Sensor ini File Save as Karena ini software Berarti kita kasih kode SW 7A Barangkali nanti masih ada Sensor hujan ini kondisi Kita keterangan Kita keterangan Baca Kondisi Cuaca Sudah Jadi sudah program yang berbeda Kalau yang pertama hanya untuk cek hardware Kalau ini untuk cek fungsi Nah ini tadi sudah sama Serial print Nah ini kita tinggal nambah Ini kita juga bisa ganti ya Kalau ini Sensornya kita ganti sensor hujan Itu semua yang namanya sensori Kita ganti sensor hujan If sensor hujan Lebih besar dari Kita ambil angkanya aja 300 Tengah-tengah Maka apa yang dilakukan Kirim keterangan Kondisi hujan Nah karena ini string Kita perlu tambahkan Tanda petik Kondisi hujan Else Berarti Kalau di luar itu Kondisinya hujan berarti terang Oke Ini nanti tampilannya kurang menarik ya Jadi kita perlu tambahkan Di sini Nilai Sensor hujan Sama dengan Time string Nilai sensor hujan Ditampilkan dulu berapa Lalu Kondisi tersebut Berarti sensor hujan Kalau nilainya memenuhi Memberikan keterangan Kondisi hujan Untuk kondisi terang Oke Kita upload Oke Sudah jadi Nilai sensor hujan Nol Kondisinya terang Sekarang kita coba Kita beri Simulasi hujan Ini basah Nilainya 500 Maka kondisinya adalah Hujan Lalu lagi Ya Oke Ini nanti yang Ada-ada yang Programnya Menggunakan Sensor hujan Jangan dipercikkan ya Cukup bawa Cotton bud saja Supaya Menghindari Terjadinya Hal-hal yang Tidak kita inginkan Oke Ini software sudah Berarti Sampai dari sini Program kita sudah Berjalan Berjalan Sampai dari sini Sampai dari sini Sampai dari sini